Sekarang kita di daerah Kebayoran Bairu. Pokoknya Kebayoran Bairu, kita puter-puter daerah sini aja dulu. Dan sekitarnya. Dan sekitarnya. Kita nemu apa aja. Dan pagi-pagi, Neng, orang biasanya... Sarapan. Berbagai macam sarapan, kebiasaan orang itu masing-masing ya. Ada yang mulai yang ringan-ringan, misalnya sekedar nyemil-nyemil, atau... Makan berat. Ada yang makan berat, ada yang bubur. Pokoknya yang penting bisa dikunyah dan lembek ya. Atau kadang-kadang cuma ngopi-ngopi doang, ada yang begitu ya. Itu kebiasaan. Cuman, sepertinya... Kita kasih netron selalu ya. Jalan dikit. Kebetulan ya. Nasi, kuning, cakalang, oma. Ya, Neng, masak sikit. Apakah masakan khas oma-oma, atau apapun itu kalian lihat ke dalam ya. Selamat pagi. Selamat pagi, mas. Apa kabar? Baik. Agak kaget ya? Kaget ya. Ini emang dengan nama oma tidak selalu harus oma ya? Tidak. Karena oma ini kita masakannya turun-temurun dari resepnya oma. Itu bisa mengingatkan kita yang kalau ke rumah oma gitu ya. Betul. Pagi-paginya sarapan nasi kuning gitu ya. Halo oma. Kalau oma. Halo, Kang. Munduran dikit bisa nggak sih? Kan ada zoom in, zoom out gitu. Nggak usah kameranya di kesini. Soalnya kalau gitu langsung dulu. Ada masalah intern. Selalu loh, mas. Ya, selesain aja dulu. Iya, mas. Maaf ya. Mungkin mesti sarapan dulu kali, mas. Aduh, mas. Aduh. Aduh. Terima kasih. Iya, Kang. Kita dibawa ke proses pembuatannya loh. Asyik. Ini lebih ke proses pengemasan kali ya, mas ya? Betul, betul, betul. Kalau ini sudah matang semua soalnya ya? Kita juga ada nasi kuning bento custom. Custom? Iya, jadi kita bisa bikin bentuk-bentuk dari nasi kuning. Tapi kali ini, hari ini kita mau bikin custom minion. Minion. Terus Hello Kitty. Hello Kitty. Sama Angry Bird. Oh. Karena biasanya buat anak-anak ulang tahun. Tapi rasanya sama, mas. Rasanya tetap sama. Kita lihat prosesnya, mas. Langsung aja kita bikin ya. Ya, Kang. Kita akan mencintipi hampir karya yang tadi, Neng. Musi yang banyak, kayaknya. Oh iya. Kita coba ya. Iya, silahkan. Yang pertama, kita yang diundi adalah nasi kuning. Betul. Orang bilang sih makan nasi polosnya aja udah enak. Eh, kan ini banyak. Nggak boleh, Kang. Itu pesanan. Wah, pesanan? Eh, serius, mas pesanan, mas. Kagak. Pesanan yang sini, Neng, dari kami makan. Oh, dia punya kamu. Kamu berdua pulang. Biar cantik gitu ya. Oh, aku. Punya kamu juga. Ini punya kamu. Punya kamu. Bukan. Kamu. Kamu, kamu ya. Kamu ya. Nggak sih, ngasih tau sih. Rusak ya. Buat ini lagi ya, mas. Nanti ya, biar cantik. Punya sendiri nggak boleh rusak. Punya orang, dirusak. Coba ya. Yang si Mas bilang tadi, ini berasnya pilihan. Dan dia, Teksturnya emang bener, Neng. Kan biasanya nasi kuning itu agak, Apa ya, ngempiar gitu ya. Ngempiar, ngempiar. Ngempiar, ngempiar. Enak ya, Kang. Ngempiar. Ya kan? Nggak usah pakai apa-apa. Nggak usah. Jadi emang nasi kuningnya udah gurih banget. Mungkin. Si teksturnya tuh, ya itu saya cuman bilang tadi. Pulen. Dan sedikit licin-licin gitu ya, Mas, ya? Kok coba yang lain tuh, ya? Ini baru mau dikendok, Neng. Mau dikendok. Ini yang. Yang berarti cakalan pedas, nih. Cakalan pedas. Ini yang cakalannya. Gimana? Itu khas kita, tandanya kalau emang makanan ini oke banget. Mas Tati, suka pernah denger sambal roa? Sambal roa? Iya. Maaf, Mas. Kalau boleh dibilang maaf ya, mohon maaf ya. Itu salah satu favorit saya. Kalau gitu, hari ini spesial kita punya sambal roa. Bisa langsung di. Ada dua kan, Ngempiar? Ada, ada. Satu, dua orang. Kenapa ikut bisik-bisik? Ketularan silu, Neng. Udah kan dicoba. Kamu menyebarkan, menyebarkan influence, Neng. Oh. Yang aku tahu kan ada yang kering juga, Mas. Iya, yang kayak abon. Tapi kalau kita spesialnya memang yang basah, sambal. Basah. Nampun, nampun. Ini sambal roa-nya, Neng. Langsung berasa terbang ke Penado lah. Betul. Roanya terasa ya, Ngek. Sang roanya. Selama kita punya, untuk acara-acara, biasanya untuk event-event kita punya nasi tumpeng. Nah, Mas, dari yang aku lihat ya, kan tumpeng selalu itu, apakah ada variasi-variasi sesuai pesanan, bentuknya itu gimana, Mas. Ada. Kebetulan kita ada contohnya di sini, bentar ya, Mas. Iya, Mas. Iya, yang lama aja, Mas. Yang lama, Mas. Ini gak apa-apa sih loh, kita selapan benar. Hah, cepat sama sih. Selamaan dikit, Kak. Jangan ketalan. Ya, kayak seperti ini, kita ada nasi tumpeng, tapi kita bisa bikin ucapannya. Hmm, segitu berapa, Mas? Ini apa, Mas? Itu abonnya. Kalau ini, kita abon, tabur abon, terus di atasnya kita bentuk huruf-huruf, terus custom kita juga bisa seperti ini. Wow. Untuk, dia mungkin hobi fotografi, jadi kita bikin bentuk foto, kamera. Pak bung. Iya, terus untuk acara anak-anak biasanya yang suka bola, kita bisa bentuk tumpeng bola. Ini emang selalu, selalu begini ya, Mas, ya? Apa sih? Sesuai dengan pesanannya, bisa nama gitu. Iya, sesuai pesanan, jadi memang karena kita custom, jadi memang kalau mau tetap ada kerucutnya, kita pakai kerucut. Kalau enggak, kita bikin bentuk-bentuknya seperti ini. Gitu, tapi seperti ucapan sih memang biasanya orang yang pesan tumpeng kita selalu pakai ucapan, karena memang khasnya seperti itu. Jadi, kalau ulang tahun, kalau misalnya kue, oke bagus, tapi kalau punya nuansa lain, dengan nasi kuning, ternyata bisa divariasikan menggunakan nama atau apapun itu. Betul ya, Mas, ya? Betul, Pak. Gitu. Mas tadi pura-pura enggak lihat ya, kita ambil sambal ya pura-puranya. Biar kayak sini ya, terun, Mas. Mas, mas, sambalnya hilang. Pura pulakan dia tuh, jeng-jeng, jeng-jeng, gitu, kameranya ke muka gitu, Mas. Jeng-jeng. Wah, waduh. Masnya stres. Mas, kita minta foto ya. Nanti lihat ke kamera warna merah hitungan ketiga. Karena di sini saya terpesona dengan Cakalang, eh Cakalang dengan Roa, kita berteriak. Sambal Roa, nasi kuning Oma, panjang banget ya. Laper lagi nanti, Mas. Gue sendiri yang bilang lagi. Pokoknya nasi kuning Oma. Iya, Mas, ya? Oke. Kita pengen satu-satunya, Mas. Oh, boleh, boleh. Dengan sangat senang hati, Mas. Satu, dua, tiga. Nasi kuning Oma.